Pak, insya Allah paham semuanya. Maka pada kesempatan ini kita fokus membahas lima perkara yang merusak pahalanya saja. Kuasanya sah, tapi kita tidak mendapatkan pahala apa-apa. Apa lima perkara ini? Dalam sebuah hadis dijelaskan, Perkara pertama yang merusak pahala puasa adalah Al-Kazibu, berbohong. Jadi kalau kita berbohong pada bulan puasa ini Pak, kalau kita berdusta pada bulan Ramadan ini Bu, maka kita puasa menahan lapar dan dahaga dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tetapi kita tidak mendapatkan sepersen pun dari pahala puasa kita. Hilang begitu saja. Kenapa? Karena berbohong bisa merusak pahala puasa. Yang kedua apa? Yang kedua, An-Namimah, adu domba. Oh, zaman sekarang ini Pak, Bukan hanya sekedar dengan mulut, Bukan hanya sekedar dengan lisan, Bukan hanya sekedar dengan lidah, Tetapi adu domba bisa menggunakan jari jemari. Ambil HP, isi kota, Kemudian kita bisa berekspresi, Bisa berinovasi, Bisa berkreasi, Untuk kemudian membuat adu domba, Adu domba, adu domba. Bukan hanya satu desa yang bisa kita adu domba dengan HP itu, Bukan hanya satu kabupaten bisa kita adu domba dengan handphone, Tapi satu negara, Bahkan dunia, Bisa kita adu domba dengan modal HP tadi Pak. Maka zaman sekarang ini, Kita harus berhati-hati, Jangan sampai kita mengadu domba, Atau terlibat sebagai pihak yang diadu domba. Dan kalau kita sempat mengadu domba, Sekecil apapun itu bisa merusak pahala puasa kita. Lalu yang ketiga, Perkara yang merusak pahala puasa kita adalah, Mengomongi atau mengomongkan, Atau membicarakan tentang aib orang lain. Ini luar biasa, Bapak dan Ibu. Zaman sekarang kita tengok televisi, Kita tengok Youtube, Sedang gosip, Sedang menggumbar, Kejelekan orang lain. Ini harus benar-benar kita hindari Pak. Ini harus benar-benar kita hindari Ibu. Yang mengumbar dan yang mendengarkan gumbaran tersebut, Yang menggibah dan yang mendengarkan gibah tersebut, Sama saja. Maka jangan sampai kita terlibat, Dalam gibah, Menggibah ini. Apalagi dalam bulan puasa ini Pak, Apalagi dalam bulan puasa ini Ibu, Pahala puasa kita terbuang percuma, Kalau kita masih menggibah. Lalu yang keempat, Perkara yang merusak pahala puasa adalah, Al-Yaminul Ghazibah. Bersumpah palsu. Bersumpah untuk menguntungkan pihak tertentu, Dan merugikan pihak tertentu. Dan sumpahnya, Sumpah palsu. Na'udzubillah summa. Na'udzubillah min zalim. Dan yang kelima, Perkara yang merusak pahala puasa adalah, An-nazoru bi syahwat. Melihat dengan syahwat. Dengan nafsu. Zaman sekarang ini bu, Bodaan mata ini luar biasa. Kata orang cuci mata. Kata orang mencari vitamin mata. Lalu yang ditengok, Allah, Youtube itu Pak, Facebook itu Pak, Instagram itu Pak, TikTok itu Pak. Kalau kita ingin mencari hal-hal yang dilarang oleh agama, Ingin mencari perkara-perkara dosa mata, Luar biasa banyaknya Pak. Luar biasa banyaknya Bu. Maka kita benar-benar harus hati-hati, Dalam menjaga mata kita. Jangan sampai kemudian, Mata kita, Ini kita gunakan untuk maksyiat. Allah ciptakan mata kita untuk melihat Al-Quran. Allah ciptakan mata kita untuk melihat kekuasanya, Tanda-tanda kebesarannya. Tapi kemudian kita gunakan untuk maksyiat. Kita gunakan untuk mendurhaikainya. Bagaimana? Murkanya Allah. Semoga pada bulan Ramadan ini, Menjadi momentum untuk menghindari lima perkara ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kultum hari ini. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kesalahan dari diri saya sendiri, Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu Wallahul muwafiq Ila akwamit tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh